Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi kita ada se-e-e netes ya hasilnya netes-netes di bagian dalam ini mau kita mau lihat dari mana netesnya nah ini kita bisa lihat disini temen-temen ternyata netesnya ada di bagian depan di bagian depan tutup nah ini biasanya yang netes-netes dari bagian seperti ini dikarenakan disebabkan karena saluran pembuangannya mampet ya tapi untuk memastikannya lebih baik kita buka dulu kita akan buka covernya ya cover indoornya akan kita buka kita pretelin ini ada tutup bautnya kita buka dulu kanan kiri kita buka semua ya kalau tutup bautnya udah kebuka bisa kita lihat dalamnya ada baut nah baut ini kita lepas ya baut ini kita lepas supaya kita nanti pas lagi bukanya itu enak kalau seandainya masih nyangkut ini akan dibukanya jadi keras ya teman-teman jadi teman-teman mesti cari baut-baut yang nempel di bodi-bautnya indoor jadi kalau memang masih ada yang belum kebuka ini biasanya keras nah ini kita cek dulu di masih ada bautnya ya ternyata udah kosong cuman ada dua ya di bagian bawah ini AC nya lumayan gede 1,5 pk ini ya teman-teman ya ini agak gede dan ini teman-teman juga bisa lihat masih di segel nah ini kita segelnya buka ya ini buka segel seperti ini enggak masalah ya teman-teman karena memang untuk perawatan ini menandakan keluasanya masih baru ini teman-teman makanya masih segelan ya kasihnya masih di segel masih ditutup nah ini apa karena dibukanya keras kita goyang-goyang dulu supaya pas lagi bukanya ini kita enteng ya Nah kalau dibukanya udah agak enteng kita bisa langsung buka ke bagian kuncinya nah kuncinya ini ada di bagian atas teman-teman Nah udah kelihatan agak enteng dirasa udah enteng kita buka kuncinya ini kuncinya ada tiga ya di kanan kiri dan tengah Nah kalau seandainya udah kebuka semua teman-teman tinggal tarik ya cara bukanya sama teman-teman ini kita tarik bersamaan ya kalau tipe-tipe yang lain mungkin nariknya dari bawah nah ini kalau yang tipe ini AC Mitsubishi ini bareng ya rata ya Oke udah kita buka kita taruh dulu Indornya udah kebuka sekarang kita lihat di bagian indoor ya nih kita lihat indoornya nah teman-teman bisa lihat di sini ini posisi AC hidup AC nya netesnya kenceng ya teman-teman ya netesnya kenceng sekali teman-teman bisa lihat netesnya kenceng Oke kita naik ke atas kita naik dulu kita lihat nah dari mana ternyata dari sini teman-teman selang penampungannya ini penuh ya sebentar saya hidupin dulu lampunya nah nih udah nyala kita lihat di sini teman-teman air di penampungannya ini sangat penuh sampai tumpah-tumpah ke bawah nah ini menandakan kalau air air dari evaporator ini nggak masuk ke pembuangan ya nggak masuk ke selang pembuangan yang ini teman-teman selang pembuangan air AC ya jadi dia nggak masuk ke sini apa ngalir ya nggak masuk tapi mungkin tersumbat ya apalagi ini posisinya selang pembuangannya ditanam di tembok nah ini yang kayak begini harusnya jangan terlalu banyak tekukan atau mungkin kalau memang yang mau ditanam harus diberikan pipa yang saluran pembuangannya lebih agak lebih gede ya oke kita langsung buka nah ini kita buka dulu baut ini ya kuncian untuk selang pembuangan airnya ini biasanya adanya dibawah tapi ini kasih mecubisinya di atas ya teman-teman ya kunciannya ada di bagian atas ini kita harus buka dulu kuncinya ini menggunakan baut ini kita buka pakai openg ya kita buka dulu teman-teman yang sambil nunggu bisa sambil bikin kopi bisa sambil diminum kopinya ya teman-teman ya soalnya ini apa memperbagi kayak begini memang dilihatnya gampang tapi memang agak makan waktu oke udah kebuka bautnya sekarang kita buka selangnya ya kita congkel dulu ini teman-teman kalau mau congkel seperti ini hati-hati ya teman-teman jangan congkel bolong ya congkel buat cukup buat ngelepas aja nah ini buat ngelepas udah kelepas kalau udah kelepas kita mau coba ini teman-teman coba ditiup dulu ya eh anginnya los apa enggak ini kita mau tiup kalau memang dia tersumbat nanti dia kita tiup pun akan berasa berasa berat nah kita tiup oh wadah hmm buh ditiup kayaknya ini mampetnya keras teman-teman agak susah ini ya jadi buat teman-teman kalau memang nggak sanggup untuk mengapa untuk meniup kayak begini ya mendingan teman-teman itu saran dari saya untuk manggil teknisi kepercayaan ya untuk memperbaikinya karena cara seperti ini terkadang bisa berhasil kalau memang sumbatannya belum terlalu besar nah tapi kalau memang menyempatnya apa mampetnya udah terlalu besar ya apa ibaratnya udah keras harus disemprot menggunakan selang ini kita coba kita tiup ya kita coba untuk ditiup-tiup dulu apa bisa berhasil apa enggak kalau memang berhasil ya bersyukur kalau memang enggak berhasil tentunya ya kita memang harus manggil teknisi kepercayaan untuk memperbaikinya oke kita tiup dulu terus oh ternyata tuh kelihatannya udah mulai agak enteng ya teman-teman ya udah kelihatan mulai agak enteng ditiup kalau memang sekiranya udah agak enteng oh ditiupnya berat sekali teman-teman karena ditanam di tembok ya oke ya teman-teman ya jadi kalau kalau memang semisal ditiup udah bisa udah enteng ini teman-teman bisa mulai mulai memasang kembali untuk selang pembuangan airnya ke talang ya talang air supaya nanti airnya mengalir lagi ke bagian ya ya